hai 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 semuanya balik lagi di daily vlog April hari ini aku mau bikin video Malaysian home apa aja yang aku beli di Malaysia kemarin jalan-jalan aku belanja apa aja sama harganya berapa sama dimana aku belanja yang terkala aku masih ada serupa aku kasih tahu dan eh vlognya nanti aku taruh linknya di description box jadi kalian tinggal lepas aja kalian oke oke jadi disini udah siap kalau kalian mau lihat sini ada-ada barang-barang apa yang aku beli sama ini namornya oke jadi teman-teman aku mau kasih lihat barang Hai mungkin diurutin ya dari 123 jadi ada tinggi kategori aku pertama beli mukena makanan sama skin care banyak-banyak makanan jadi pertama aku beli mukena mukena ini tuh mukena khas Malaysia yang mana ya coba aku kasih lihat itu ya mukena khas Malaysia tuh kayak gini aku beli dua warna sama warna ungu nih jadi Hai dia itu kayak gini loh ini buat dagunya kan kalau kita akan desain makanya sampel leher ya ya kan kalau disini kan Nah kalau di Malaysia itu dagunya benar ketutup gitu loh sampai sini Hai mesin ini dagu karena itu juga sebagian aurat dan disini juga ada renda-renda jadi kayak gini lah tuh Hai warnanya sebiasa ini modelnya emang rata-rata kayak gini dan nggak ada model lain ada model lain tapi kayak di sini kayak di sini terendah-renda gitu kayak kurang suka ini kan ini kan polos gitu kan tuh Hai sama bawahannya juga sama kayak gitu bawahannya sih biasa Hai ini tuh harganya mau kena itu harganya Hai Rp30 kalau nggak salah Hai Rp30 itu kira-kira berapa Rp30 itu harganya Rp30 ini harganya Rp30 itu harganya Rp30 itu harganya Rp30 eh Rp30 eh Rp30 kira-kira harganya Rp30 8000 Oke Lanjut aku beli dua Lanjut ini ke makanan Aku beli ini tadaaa Oh ini aku beli dua aku beli dua ini yang ini yang mame slurp slurp ini masih ada harganya yang pedes ini tuh ini tuh ada pedes meternya level 3 dan ini yang paling pedes ini harganya 4 dikali 3 6 6 20 harganya harganya Rp15 ah nggak 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 Rp15 harganya iya bener Rp15 aku beli dua aku beli dua lanjut ini ini lagi yang rasa curry chili opi detuk yang pedes kenapa aku suka yang pedes-pedes gini ini harganya aku lupa berapa eh aku tuh taruh struk di sini oh harganya Rp7 Rp7 kalian bisa kita sendiri oke ini harganya Rp7 lanjut hmm lanjut aku beli ini yang beli ini kemarin sampe nya lagi Rp24 iya Rp24 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 gini Rp86.000 cing jing jeng 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 karena disini masih jarang dan di sini aku beli ini harganya sekitar Rp50.000 ini misalnya 12 tambah 2 sama dengan 14 oke untuk ini buat Almaneva penangan ku sayang saya relak ini yang ini yang bentuknya tuh gini nih bulet-bulet gitu loh lucu kalau ini yang bintang-bintang ini yang seng banget loh ini beneran lumayan ini sama-sama saya relak dari tali ini ini 180 gram, ini 50 gram ini 180 gram, ini 50 gram ini harganya kira-kira 80 ribuan kalau nggak salah ini cuma 40 ribu, kayak beda beda di atas iyalah, di atas beda-beda apa, musuh ngelasur kok bingung terus beli ini kayak sakit ini yang Almond yang Dark Chocolate ini tuh favorit belum berguna tuh bentuknya tuh kayak gini ini harganya ini ada nih, ada nih serupnya ini Anipah kan aku belinya di Anipah nih tuh, karena Anipah emang pusat toko India toko India ini harganya 21 ringgit harganya kira-kira 76 ribu ya kan ini isinya banyak dan bisa abis 6 bulan kemudian gitu sudah lanjut disini semua coklat semua ini beli dua oh ini enteng sekali ini enteng tapi ini enak beneran deh ini beneran pie dark bubble dark bubble coklat ini beneran enak harganya 6 ribu harganya 6 ribu tuh kalau murah 22 ribu atau ini 22 ribu beli di Anipah kan kalau ke sana beli aja ini buat sendiri makan enak komen the acid terus beli ini terus deh ini juga ada ya di Indonesia beli ini tadaaa my favorite sebenernya aku suka coklat tapi kalau coklat ada di rumah gak pernah aku makan aku gak ngerti enak ini ini yang gedenya tuh harganya 8 ringgit 8 kira-kira harganya segini 29 ribu satu ini tuh satu dan ini beneran Almona tuh kalau misalkan kalian bisa pas beli kalau bisa diraba ini diketahuan si Almona tuh banyak tips ya lanjut lanjut aduh aduh sekali lagi lagi disiapin dulu satu dua tiga jeng 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 eh ini adalah Dairy Milk Oreo karena ini ukurannya kecil lucu terus ini tuh buat sekali makan oke sendiri itu yang mananya mantep tanggal oh belinya tuh udah udah pemakan satu 15 beli 15 10 ribu lanjut makanan udah selesai sekarang giliran skincare skincare aku gak sebetan ya skincare aku kulinya cuma dikit banget kenapa karena kan aku perginya sama nomor dulu kakakku sama mamaku kan bener-bener terus kita lebih banyak belanja makanan dibandingin skincare skincare cuma peluang doang belanja udah gitu aku tuh kalau jalan-jalan sekali jalan tuh kayak langsung bareng-bareng bareng-bareng gitu jadi aku gak bisa sendiri ke tempat ini gitu giliran bisa sendiri udah tutup nomornya oke jadi yang pertama aku beli ini ini juga ada kali di domaret ini karena lagi murah ini kalau dihitung itu cuma 17 ribu kalau disini ini kan bisa 22 ribu lumayan kan udah 5 ribu seenggaknya kayak sekalian lah Bali ini yang saya rumah saya hydra bomb hydra hydra bomb ini yang light complete ratusan malaysianya tidak lanjut aku beli yang gak ada di Indonesia nih ya di Indonesia belum ada kan di Watson sini ini yang double HA intense moisturizing facial mask made in Korea jauh ya made in Korea ini ini harganya kalau tidak salah 15 ribu aja 15 ribu aja kalau gak salah ya ini udah gak ada nih 15 ribu aja karena aku tuh coba ini cuma beli 2 doang variannya sama lagi aku gak bisa belanja lagi soalnya karena udah malem maunya udah tutup udah capek juga lanjut oke ini sebenarnya bukan beli sih ini aku dikasih sama teteh teteh aku yang kemarin yang di jalan-jalan juga ini atau apa ya ini dari body shop aku ngatuhin apa kuponnya eh ini masker ini gak tau aku sampel sih ini ini juga sampel oke begitu aja lanjut tada ini harganya di bawah 100 ribu aku lupa berapa 200 ribu tolong saya lapa 100 ribu gitu ini yang varian mint and lemon yang untuk oily atau breakout skin breakout breakout skin aku cuma beli satu harusnya aku beli varian yang lain tapi itu Watson satu itu gak complete dan aku harusnya aku buat satu lagi tapi sempet bye aku beli satu dan untungnya ini aku langsung beli ini lucu banget warnanya kalian tuh harus lihat oh mungkin nanti next time aku bakal nge-review freeman freeman yang aku suka betul-betul aku punya 3 freeman 3 2 3 2 gak pepe yang penting kalau satu juga gak bersalah nanti aku akan review mungkin gak aku akan lihat ini eh kalian harus lihat warnanya tuh cantik banget warnanya kayak gini warnanya cantik banget ya kan warnanya tuh ijo ijo warnanya tuh ijo ijo gitu i don't know ijo apa ijo 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 terus tuh udah ya ini produk yang terakit aduh berat my favorite ini juga ada di indonesia tapi paket kayak gini ya gak ada kan di indonesia jauh jauh lebih murah ini jauh banget lebih murah kalau kalian ngebandingin wet sense indonesia sama wet sense malaysia itu emang jauh beda hari beda dan kalau kalian lihat di web wet sense malaysia itu juga beda gitu jadi waktu itu aku pernah lihat di wet sense malaysia dia cuma yang gedenya aja yang kecilnya enggak jadi kalau beli di counternya ini free yang 125 mili ini tuh oke 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 kan mari kita buka bagaimana isinya kalau mau bandingin nama indonesia coba aja kalian bandingin mungkin lebih murah menurut kalian atau mungkin lebih mahal gimana menurut kalian aja oke mahal karena harus naik pesawat sama siapa yang botong popernya ini 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 udah 1 liter loh guys sama ini ya kan 125 mili ini semuanya harganya 300 ribu 300 ribu aja kalau di wazen senit di wazen apa indonesia itu yang ini tuh hampir 200 ribuan kan si 500 mili ini nih kalian harus lihat nih 500 mili itu hampir 200 ribuan kan mungkin 200 ribu lebih beda sih kalau di online tapi aku pernah beli di online tapi emang resmi gitu di online yang ini 125 jadi kalau misalkan dihitung kalau nggak tanpa free ya itu bisa 400 ribuan 500 ribu lah sama si free ini gitu tapi kalau di sana itu sekitar 300 ribuan dan kalau jasih itu beda ya karena harus nggak datang berberan meja gitu ini expirednya masih lama 2020 gitu nih tuh kalian bisa lihat kan ini 1 2 3 gitu jadi ini emang sebagus itu makanya aku semangat banget beli ini oke mungkin nanti bakal ada juga sih review setup kali ini kapan aku pake gimana muka aku sebelum sesudah mungkin ntar aku cari fotonya dulu jadi ntar aku pikirkan lagi oke segitu aja belanjaan aku di Malaysia aku nggak belanja di bandara di bandara konsernya cuma ke bro orang dan selesai ketemu di video selanjutnya udah berapa ben oh masih ada uang oke mungkin bagian situ tadi dekat nah yang mana nih eh bukan nah eh sih oke ini harganya tuh 7 ringgit buka itu yang bali mama yes eh apaan sih dengan anak apa sih apa minggu dua minggu mama minggu hai K k selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati